Hai Besti, tau gak waktu aku pertama kali memulai perjalanan Oplasku, aku menerima banyak banget head comment seperti Ih udah Oplas masih jelek, matanya kok besar sebelah ya, mukanya kayak kucing garong, eh muka lutube aja, gak usah-usah kecantikan Ih kok mukanya kayak nenek-nenek ya, dan masih banyak lagi head comment yang aku terima Tau sendiri kan, congornya netizen, berbisa dan beracun Tapi dikatain kayak gitu, aku gak mundur Besti, tetep aja aku maju karena moto hidupku adalah alon-alon asal kelakon Fast forward 6 tahun kemudian and here I am now Oribia yang kelayakannya adalah para sultan-sultan, konglomerat, pejabat, orang-orang terkenal, bahkan sampai dokter Dalam sehari minimal 50 konsultasi yang masuk ke aku Dan orang-orang yang gagal Oplas, yang udah gak tau mau kemana lagi, itu semuanya pada cari aku Sampai rumah sakit berulang-ulang kali ngajakin aku buat kerja secara eksklusif cuma untuk mereka aja Dengan iming-iming diberikan berbagai fasilitas yang sangat memadai Sekarang gak ada lagi orang-orang yang berani menghujat aku Yang ada adalah orang-orang yang minta kerjaan Dan juga orang-orang yang selalu bilang ke aku Ih, aku pengen banget, dia bisa seperti C. Olive Dari pengalamanku ini, kalian bisa belajar bahwa Kalau kalian dihujat, jangan langsung keok, jangan langsung mundur, jangan langsung menangis, jangan langsung baper Karena haters gonna hate Gak peduli apapun yang kamu lakukan, kalau mereka udah gak suka kamu Yaudah, mereka tetep aja gak suka So, give them zero fuck, because zero times zero is zero Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.